Hai semua, bagaimana kamu hari ini? Kenapa kita tetap sehat dan diberikan hidup lama? Selamat malam, saya akan membuat video di sekitar Legian untuk betul di mana Kudara, Padma, dan Sahadewa atau yang lebih diperlukan oleh garlik. Di seluruh jalan ini, ada banyak kedai, hotel, bar, spa, dan restoran. Tetapi sejauhnya, tidak ada sign yang akan membuka. Kerana Legian, terutama di dalam jalan ini, adalah yang paling menyebabkan pandemi COVID-19. Kenapa itu? Kerana jalan ini terbuka pada turis dari luar, terutama dari Australia. Berbeda dari luar lain, seperti di Semenyak, Kuta, atau Canggu. Mereka masih bisa bertahan karena mereka membantu oleh turis lokal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Situasi sebenarnya ini, ini terlihat terlalu keren dan kering. dan sekarang saya berada di Vogue di Welkudara dan Padma di sekitar pemerintah awal ada hotel yang cukup terkenal namanya hotel Jayakarta dan hotel Kumala Pantai dan saya melihat sendiri bahwa tidak ada aktivitas dan di sini juga ada bar, biasanya tempat besar dan bar yang telah dibuat tapi saya melihat sendiri bahwa tidak ada satu di dalam yang saya dapat melihat hanya beberapa hal saya mengambil vlog saya ke Pantai Masjid di sini saya melihat restoran warna yang berwarna yang sudah bekerja dan di jalan ini saya juga melihat dua orang yang berjalan dan saya percaya itu adalah Osye yang telah datang dalam video ini, saya mengintensi tidak menambah musik karena saya ingin beritahu Anda tentang atmosfer di sini atau mungkin Anda lupa tempat ini karena tempat ini seharusnya sangat bergerak untuk turis sekarang dapat datang ke Bali tempat ini di Bali tidak bisa secara cepat membuka perniagaan mereka ini akan mengambil masa yang lama untuk kembali ke normal seperti sebelumnya karena banyak tempat ini di Bali telah menutupi perniagaan mereka karena mereka tidak dapat mengembangkan perniagaan dan yang terjadi paling banyak adalah ada banyak pemilik yang memiliki kredit di bank jadi itu sangat sukar untuk mereka mendapatkan perniagaan lain di bank ini sangat sedih dan sedih semoga kerajaan bisa membantu pemilik di Bali bagaimana mereka tidak dapat mengembangkan perniagaan mereka ke bank sehingga hanya mengembangkan sangat sukar saya hanya bisa mengembangkan bahwa Bali bisa mengembangkan lagi kembang kembang ke video sekarang saya masih di kembang 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 dan di sini masih sama seperti tempat lain masih berubah dan keren juga tidak ada aktivitas di sini dengan baik dengan baik selamat menikmati selamat menikmati saya berhenti di depan hotel garden review di depan garden review ada barang spot itu adalah barang spot mereka sudah terbuka tapi saya melihat seperti itu tidak ada pelanggan datang Anda dapat melihat sekarang terima kasih di sini di 3-way junction antara padma dan padma terlalu banyak motor dari padma karena jika saya kembali ke sebelah itu padma jalan anda mati cari jalan sekarang saya ingin menunjukkan situasi saat ini di tempat garis ini, ada bar yang cukup terkenal yaitu bar legend dan restoran yang tentu saja sama di tempat ini bar ini memang menjadi legend, bar ini masih beroperasi setiap hari meskipun pada pandemik dan saya minta maaf kerana saya mengeluarkan audio kerana ini memiliki elemen copywriting kerana ada panggilan di bar legend saya harap tempat ini akan berjumpa lagi kemudian oke tempat ini video saya terakhir di galik lane tetapi saya masih ingin pergi ke depan kerana di depan di depan ini adalah panggilan di Monastery dan di depan itu sedikit sibuk kerana banyak orang dari Kotel Beach dari ini dan terima kasih telah menonton dan dan jika mungkin anda boleh subscribe channel youtube saya anda boleh like subscribe dan share video ini jadi anda boleh membantu kehidupan youtube saya terima kasih semua guys see you on my next video and bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati